Intro Beralih ke informasi lainnya pemirsa, siswa kelas 12 harus mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi negeri dengan cara mengetahui bagaimana penilaian untuk lulus SNMPTN agar tidak salah langkah dalam menentukan program studi. Selama ini terdapat beberapa siswa peraih nilai UN tertinggi tidak lolos dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ternyata hal tersebut dipicu salah mengambil langkah dalam menentukan PTN seperti minimnya jumlah alumni, kesalahan memilih prodi, dan lain sebagainya. Agar hal ini tidak menimpa siswa di SMA Negeri 1 Banjermasin, New Primagama Banjermasin gelar bedah materi penilaian lolos SNMPTN 2023 berlangsung kamis 1 September 2022. Ada pun sosialisasi ini bertujuan membantu siswa memahami aturan penilaian dan apa saja yang dinilai di SNMPTN, membantu siswa tentang pemahaman terhadap aturan, pola pemilihan prodi yang benar, hingga mengenalkan smart consultation untuk melihat potensi daya saing berdasarkan nilai rapot siswa. Kita mempunyai alat namanya analisa potensi daya saing yang kita sebut dengan smart consultation. Nanti di sana akan kita hitungkan nilai anak-anak, jadi nanti di sana akan ketemu angka-angka yang cocok sesuai dengan nanti PTN ataupun prodi yang anak-anak pilih. Seminar ini nanti anak-anak kita minta untuk mengisikan pilihan prodi sama PTN dia di mana, buku utama nanti mengikuti rapotnya, habis itu nanti kita analisa dengan alat tersebut, setelah itu nanti program selanjutnya adalah kita mengelaskan ke anak-anak. Anak-anak bisa memilih sesuai jurusan yang pas, agar dia nanti kuliahnya juga bisa lulus tepat waktu, yang jelas nanti sesuai kompetensi anak sejak dia di SMA nanti terasa di kuliah, bukan karena pilihan paksaan atau pilihan kawan-kawannya. Kegiatan ini disambut hangat pihak sekolah, apalagi siswa SMA Negeri 1 kebanyakan memilih PTN sebagai kelanjutan pendidikan mereka selepas lulus nantinya. Kami sebagai pihak sekolah mengucapkan terima kasih sekali, karena dengan begitu kan ada kesempatan buat anak untuk bisa menganalisis hasil nilai rapot mereka, kemudian juga ada mungkin dari aspek-aspek alumni, yang mungkin informasinya sangat penting sekali buat ke depan untuk mereka memilih jurusan serta pakukes yang tepat untuk sesuai bakat dan keinginan. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2013 lalu, yang biasa digelar pada bulan Agustus sampai November untuk mendampingi anak, yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah agar dapat menyasar seluruh sekolah yang ada di Banjarmasin. Karena saat ini baru ada 7 sekolah yang melakukan kerjasama dengan New Primagama Banjarmasin.